nanti kita kasih lihat ke teman-teman video sebelum ini ya mungkin belum ada satu bulan kemarin sama video yang baru ini perkembangannya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman di channel Leksilo di kesempatan pagi hari ini teman-teman Leksilo sedang melihat kebun rumput atau biasa disebutnya itu bangpakan jadi kita mau lihat perkembangan perkembangan dari kebun rumput atau bangpakan milik Leksilo teman-teman nanti kita akan lihat perkembangannya ya dulu belum se-isal ini sekarang Alhamdulillah pertumbuhannya pesat walaupun di musim kemarau tapi tetap hijau dan Alhamdulillah kemarin baru diguyur hujan tapi belum apa ya belum deres teman-teman hujannya itu belum lebat jadi cuma gerimis tapi Alhamdulillah sudah terkena air hujan dikit-dikit terus Alhamdulillah tanamannya tumbuh subur hijau oke kita jalan-jalan mau keliling lihat perkembangan pangpakan di kebun Leksilo teman-teman oke kita terus video ini jangan di skip oke jadi seperti ini teman-teman jadi untuk pinggiran rumput ordot ya jadi untuk tanaman utamanya itu rumput pakcong dengan kolonjono untuk saat ini lebih banyak pakcongnya karena yang kolonjono itu tanamannya udah lama terus untuk pakcongnya sendiri kita dulu sulam ya kita tanam ulang ya kita sulami pakai rumput pakcong ya Alhamdulillah subur nanti kita kasih lihat ke teman-teman video sebelum ini ya ya mungkin belum ada satu bulan kemarin teman-teman kita liput nanti kita kasih lihat ke teman-teman video yang belum ada satu bulan kemarin sama video yang baru ini perkembangannya seperti apa jadi seperti ini untuk ordotnya juga subur nah jadi seperti ini teman-teman dulu untuk rumput pakcong atau kolonjono nya itu masih terlihat enggak begitu hijau ya terus batangnya terlihat kecil-kecil sama daunnya juga ini sekarang udah lebat tumbuhnya terus untuk ordotnya sini Alhamdulillah juga masih hijau tapi tetap kalah dengan rumput pakcong atau kolonjono nya teman-teman ini dulu sudah pernah kita babat kita read ini mungkin banyak tumbuh tunas-tunas baru tuh jadi nanti kalau tunas barunya udah rada besar kita ambil yang udah tua-tua ini di Alhamdulillah stok pakan di musim kemarau masih berlanjut terus masih melimpah teman-teman luar biasa pokoknya oke kita akan keliling-keliling ini mohon maaf tadi lupa enggak bawa mikrofonnya ketinggalan jadi ya seadanya teman-teman mohon maaf jika nanti suaranya kurang jelas ya di sebelah sini ini juga subur sekali ya teman-teman belum ada satu bulan loh dulu terlihat batangnya rada kecil daunnya eh apa ya enggak begitu lebar ini udah terlihat daunnya lebih lebar dari yang dulu itu juga terlihat lebih hijau nah untuk yang sebelah sini kita sudah panen ya kita sudah panen cuma kita sisakan kita panen eh kemarin ya ini makanya terlihat di bosok jauhnya arang-arang nih terlihat enggak begitu banyak rumpunnya karena memang kita udah ambil sebagian kita sisakan satu atau dua batang perumpunnya jadi alhamdulillah untuk hijauan kecilo enggak bingung teman-teman ini masya Allah luar biasa ini terlihat subur terlihat hijau ya dulu belum seperti ini belum ada satu bulan ini untuk pinggir-pinggirnya jadi untuk odot ini yang sudah kita panen semua ya sudah kita tinggal sisakan ternas untuk yang pinggir ya alhamdulillah tumbuhnya bagus juga kita akan lanjut lihat yang sudah kita panen habis ya kita sisakan tunas-tunas yang baru itu ada di sebelah sana teman-teman nanti kita kesana kita lihat perkembangannya kalau ini terlihat rada arang ya karena di bawah pohon terus belum lama mungkin kemarin teman-teman banyak sobat ngarit yang ngarit daun mauni ini yang ngarit apa ya untuk kambing jadi daun mauni itu di apa diambil yang masih muda-muda gitu untuk pakan kambing jadi kalau di bawah pohon kayak gini tumbuhnya memang kurang maksimal oke mungkin teman-teman masih ingat waktu kita ngarit di sebelah sini ya tepat di sebelah sini dulu kan kita panen kita habiskan karena untuk tunas yang kecil-kecil sudah mulai banyak sudah mulai terlihat terus untuk saat ini alhamdulillah sudah mulai subur teman-teman ini ini belum ada satu bulan jadi misalkan kita panennya dibikin seperti ini teman-teman itu untuk tumbuhnya tunas walaupun di musim kemarau tetap besar-besar ya enggak kecil-kecil itu jadi ini nanti kalau misalkan udah sering kena air hujan rumputnya akan lebih banyak teman-teman terus lebih subur lagi terus alhamdulillah untuk gulmah atau rumput liarnya teman-teman bisa lihat sudah pada apa sudah pada mati kita semprot obat waktu sudah beberapa hari yang lalu mungkin kalau penyemprotannya sudah ada satu bulanan karena sebelum kita riz sebelum kita babet dulu sudah kita semprot sampai hari ini rumputnya ini enggak main-main ilalang teman-teman kalau kita enggak apa ya kalau kita enggak semprot untuk gulmahnya ini kemungkinan rumput kolonjono ataupun pakcong ini akan kalah pertumbuhannya terus kemungkinan bisa mati alhamdulillah walaupun di musim kemarau masih bagus ya sudah waktunya panen sebenarnya rada melinteng daunnya karena panas ya belum kemarau tapi tetap hijau jadi ini masih ada beberapa batang memang tidak kita babat tidak kita read karena belum terlihat tanda-tanda tunas tumbuh tapi alhamdulillah ini sudah mulai teman-teman sudah mulai ada tunas yang tumbuh ini kemungkinan besok kita read kalau belum tumbuh kita belum berani takutnya nanti tidak hidup mati jadi ini yang kita read beberapa hari yang lalu ini tunasnya sudah mulai bagus terus tumbuhnya hijau karena untuk kebun Liksilo ini tidak diairi teman-teman jauh dari perkampungan juga jadi ya sistem panah Liksilo seperti ini kalau di musim kemarau tapi kalau di musim hujan ya langsung kita read semua kita babat semua besarkan di musim hujan karena nanti tetap tumbuhnya tunas itu akan bagus oke buat teman-teman semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu subscribe like komen tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Liksilo saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati